Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Inder Fibrianti Program Studi Pendidikan Guru Madrasa Iktidaya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Di sini saya akan menjelaskan Apa itu konsep dasar geografi dan sejarah Pertama geografi Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang Hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungannya Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan Yaitu geografi fisik dan geografi manusia Perkembangan kehidupan manusia di permukaan bumi Menunjukkan bahwa manusia sejak lahir sampai Kepada akhir hayatnya Tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh alam lingkungannya Mulai dari udara yang dihirup, air yang diminum, bahan pangan yang dimakan Sampai kepada tempat berlindung dari cuaca buruk dan binatang liar Dan diperoleh juga manusia dan alam Melalui penggunaan dan pemanfaatan alam untuk kebutuhan hidupnya Manusia secara berangsur-angsur mengenal sebagai unsur alam ini Yang dapat menjamin kehidupannya Sejalan dengan berkembangnya kebudayaan dan demografi manusia di permukaan bumi Pengenalan manusia terhadap alam lingkungannya Baik yang menjadi penunjang kehidupannya makin meluas Pengenalan dan relasi manusia dengan alam lingkungannya Dan pengetahuan mengenai suatu daerah atau ruang Di permukaan bumi yang berkenaan dengan keadaan alam dengan kebudayaan inilah Yang selanjutnya mengembangkan pengetahuan geografi dan konsep-konsep geografi Menjadi dasar pengetahuan geografi Geografi itu berasal dari kata geo berarti bumi Dan grapein berarti tulisan atau lukisan Oleh karena itu secara harafiah Geografi itu berarti lukisan tentang bumi Namun pada pembahasan pakar geografi selanjutnya Pengertian itu tidak hanya sekedar tulisan atau lukisan saja Melainkan meliputi juga penelaannya lebih jauh Menurut Council of the Geographical Association 1919 Geografi berkenaan dengan dunia nyata Dunia yang dipelajari seseorang dengan baik Melalui sol sepatu, kaki telanjang Atau dengan mengendarai kereta api, perahu, atau pesawat terbang Dan melalui lukisan gambar atau cara lain Dari pengertian geografi yang telah dikemukakan Dapat kita ketengahkan disini bahwa geografi berkenaan dengan Satu, geosfer atau permukaan bumi Dua, alam lingkungan atau atmosfer Litosfer, hidrosfer, biosfer Ketiga, umat manusia atau antroposfer Keempat, penyebaran keruangan fenomena alam dan kehidupan termasuk persamaan Serta perbedaannya Dan yang kelima, analisis hubungan Serta interaksi keruangan fenomena-fenomenanya di permukaan bumi Baik, berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi Paling tidak kita dapat mempelajari Dua kelompok konsep dasar Yang dikemukakan oleh Gertrude Weipel dan Henry J. Warman Rincian konsep dasar Gertrude Weipel Mengungkapkan lima konsep dasar Yaitu Pertama, bumi sebagai planet Kedua, variasi cara hidup Ketiga, variasi wilayah-wilayah ilmiah Keempat, makna wilayah atau region bagi manusia Kelima, pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia Baik, sedangkan Henry J. Warman Mengungkapkan lima belas konsep dasar Yaitu Satu, konsep kewilayahan atau konsep regional Yang kedua, konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer Ketiga, konsep manusia sebagai faktor ekologi yang dominan Keempat, konsep globalisme atau konsep bumi sebagai planet Yang kelima, konsep interaksi ke ruangan Keenam, konsep hubungan areal atau wilayah Ketujuh, konsep persamaan areal atau wilayah Kelapan, konsep perbedaan areal atau wilayah Sembilan, konsep keunikan areal atau wilayah Kesepuluh, konsep persebaran areal atau wilayah Sebelas, konsep lokasi relatif Dua belas, konsep keunggulan Tiga belas, konsep perubahan yang terus menurus perubahan abadi Empapabelas, konsep sumber daya yang dibatasi secara budaya Lima belas, konsep bumi yang bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta Bagian B Sejarah Sejarah merupakan suatu kontinuitas dan berlangsung dalam hubungan kausal Suatu peristiwa merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya Dan akan menjadi sebab dari peristiwa selanjutnya Untuk memahami akibat peristiwa yang ada Perlu dilandasi dengan pengetahuan sejarah Dan konsep-konsep dasar sejarah menjadi dasar bagi pengetahuan itu Sebelum kita menelaat sejarah sebagai ilmu Dalam hal ini, bidang ilmu dan ilmu-ilmu sosial Lebih dahulu, kita akan menelaat apa sesungguhnya sejarah itu Menurut Hugiono dan P.K. Poerwantana Mendefinisikan sejarah adalah gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia Disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu Diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami Sedangkan Sartono Kartodirjo secara singkat mengonsipkan sejarah sebagai Bentuk penggambaran kolektif pada masa lampau Dan pada sisi lain, Eprain Fiskop mengumumkakan sejarah adalah Riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelediki dan Menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya Baik, sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya Dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing terutama Pada diri peserta diri, konsep-konsep dasar itu adalah Yang pertama, waktu Yang kedua, dokumen Yang ketiga, alur peristiwa Yang keempat, kronologi Yang kelima, peta Keenam, tahap-tahap peradaban Ketujuh ruang Delapan, evolusi Dan kesembilan, revolusi Bahwa waktu merupakan konsep dasar pada sejarah Peristiwa itu tidak dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah Jika tidak dinyatakan waktu terjadinya Terutama waktu yang menunjukkan waktu masa lampau Waktu terutama Waktu yang telah lampau menjelaskan sifat, bobot dan warna peristiwa yang bersangkutan Peristiwa sejarah dan dinyatakan sebagai sejarah apabila terkait dengan waktu ini Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan Mengenai konsep dasar geografi dan sejarah Lebih dan kurangnya, mohon di maafkan Saya Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh